Beginilah kondisi jalan masyarakat yang berada di desa Payo, Kelurahan, Tanah Garam, Kota Solo. Jalan terban dan berbahaya untuk dilalui. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak April 2024 lalu atau Pasca Lebaran. Namun hingga saat ini belum tersentuh perbaikan. Menurut masyarakat setempat, jalan merupakan akses warga menuju perkebunan sehingga sangat penting sebagai sarana aktivitas masyarakat sehingga mengganggu perekonomian masyarakat. Selain itu, jalan juga merupakan akses masyarakat menuju sumber air bersih warga. Kondisi jalan ini sudah beberapa kali dilaporkan kepada pihak yang berwenang atau pemerintah setempat. Akan tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan sama sekali. Berada kebicaraan terbanang, apabila perkebunan jalan yang terbaru, jalan-jarakan yang tidak diperkaya. masyarakat payo sulit itu dilalui. Jalan-jarakan tidak akan terbaru, tidak akan terbaru dengan masyarakat payo dilalui. Masalah warga, takut ini dulu, menurutnya surat, wouldeng sampai disimbun dengan masyarakat. Oleh itu, kita telah berada berada, dan sampai ke tetangga ke Melintang dan juga menyimpan sawah, sawah yang ada di bandar yang tidak bisa ditanggap di air jadi saya minum pun ada di kolamnya dan tidak jalan Melintang di Melintang di Melintang atau di Afong kepada Kaliwaraan sampai sekarang Jalan itu adalah jalan masyarakat untuk mencari usaha dan masyarakat payu. Hampir 80 persen masyarakat hidup di jalan itu untuk mencari usaha masyarakat. Perangkat desa dan masyarakat payu berharap kerusakan jalan segera mendapat perhatian pemerintah. Terima kasih.